Kali ini kita akan belajar dulu mengenai pentingnya peran seorang ayah ini Ustazah ya Kadang-kadang ayah ini mohon maaf kadang-kadang tidak ada wah mana kontribusi ayah Hanya ibu saja yang ada ya kita akan bahas untuk topik hari ini silahkan Ustazah dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga semua dalam keadaan sehat dan diperkai Hari ini saya mengangkat satu topik yang mungkin bisa dibilang jarang agak jarang dibahas ketika kita membahas tentang parenting atau pendidikan dan pengasuhan anak Yaitu kita membahas tentang peran ayah dan pengaruh ayah pada anak pada ananda Nah ketika kemudian kita bicara posisi dan peran ayah pada pendidikan anak Seolah-olah kalau hari ini kita mendapati sebuah persepsi bahwa Bapak itu tugasnya itu kalau dalam pendidikan itu layer kedua lapis kedua Lapis pertamanya itu ibu Bahkan malah yang paling umum itu lebih umum lagi Hampir-hampir seperti di apa namanya menjadi pemahaman yang umum dimiliki oleh masyarakat adalah karena Bapak itu tugasnya adalah lebih ke arah penjamin nafkah Mencari nafkah dan nanti pemberi izin dan wali nikah gitu Adik dipanggil dan dicarinya itu kalau kaitannya dengan nafkah dan mau nikah Dua saja berarti dalam hidupnya ya Hari ini tuh kayaknya seperti itu Yang menjadi pertanyaan kan kemudian apa memang seperti itu Sehingga kalau kemudian kita lihat beberapa indikatornya itu Kalau ada forum-forum parenting yang rame menghadiri itu memang ibu-ibu Kebanyakan Nanti Bapaknya jadi minoritas gitu ya Pada waktu pembagian rapot misalkan juga begitu Bapak-bapak jadinya seperti makhluk yang tidak lazim ada di situ gitu ya Padahal kan itu anaknya Bapak dan ibunya gitu ya Kemudian bahkan kalau yang kita pernah mendengar pada waktu itu Menteri Sosial kita tahun 2017 Waktu itu Bu Hoviva itu mengatakan Indonesia ini kalau level dunia dalam hal fatherless country Dia itu level yang ketiga gitu ya rankingnya itu Ranking ketiga Nah artinya fatherless itu kan fatherless itu kan Father itu bapakless itu kurang atau tidak ada Negara dengan ketiadaan peran ayah atau bapak dalam kehidupan anak Itu nomor tiga rankingnya Jadi bukan maksudnya itu tidak ada bapaknya Anak itu tidak yatim bukan Anaknya masih ada bapaknya Tapi dia seperti diyatimkan Karena adanya bapaknya sama dengan tidak ada bapaknya Ada fenomenanya itu Bapak itu jadi semacam mesin ATM saja gitu ya Ini masih bertanggung jawab ini Lumayan ini Maafkah ini tanggung jawab ini Tapi kemudian karena dia sudah sibuk sebagai mesin ATM gitu ya Cukup waktu yang tersita untuk bekerja Sudah capek Ketika kemudian pulang ke rumah Atau mungkin tidak pulang ke rumah ya Fenomena membuat bapak itu akhirnya tidak sempat ada di dekat anaknya itu Terlalu sibuk kerja Atau kemudian kalau sudah selesai kerjanya dia Me time Me time Me time nya bapak-bapak itu kongko-kongko sama teman-temannya Mungkin ngopi, nongkrong dan seterusnya Lebih dia ambil daripada ketika kemudian dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya gitu Atau fenomena yang lain itu seandainya pun dia pulang ke rumah Jadi ya dia kerja dia juga pulang Tapi ketika di rumah itu seolah-olah karena dia sudah sibuk seharian di luar Ini gak boleh diganggu gitu Gak boleh diganggu ya Gak boleh digugat Apalagi kemudian harus menambah lagi kesibukan dengan main sama anak-anaknya Mendengarkan rengean anaknya Yang kemudian mau ngajak sepak bola Mengajak mainan Wah itu dia merasa berat gitu ya Jadi itu bisa fenomen seperti itu Atau bapaknya ya ada di rumah Bahkan lama mungkin ada di rumah Sehari-hari kelihatan ada di rumah Tapi ternyata bapaknya itu sibuk dengan Dunianya sendiri ya Dunianya sendiri ya Misalkan sibuk dengan gadgetnya gitu kan ya Atau kemudian mungkin dia juga bukan bapak yang sibuk mengakses konten-konten yang negatif Atau kecanduan film gitu ya Atau kecanduan main game gitu Tidak mungkin ada yang enggak seperti itu Tetapi relatif bisa dikatakan tadi sebut seperti bisu tanda kutip ya Bisu artinya Tidak bisa dan tidak terbiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya Jadi itu yang kemudian membuat fenomena Fatherless itu jadi terjadi gitu Nah pertanyaan pertamanya yang kemudian harus kita jawab Apakah benar bapak itu Kalau dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak Itu memang second player Dia itu pemain kedua gitu ya Ada pada lapis kedua bukan pemain utamanya Nah tentu saja yang kemudian akan saya bahas disini Semuanya menggunakan pisau analisa dan perspektif Islam ya Jadi saya enggak bahas perspektif feminis kah Atau yang lain-lain Tapi saya selantiasa akan menawarkan Kalau kita itu mau mencari solusi atas segala persoalan kehidupan kita Termasuk dalam hal ini Bagaimana sih kita mendapatkan tuntunan dalam peran ayah Bagaimana kemudian gambaran pengaruh kehebatan pengaruh ayah pada anak Lalu bagaimana berarti profil yang harus muncul pada ayah Dan bagaimana peran ibu disitu Untuk membantu dan menghebatkannya Nah hari ini akan kita bahas Maka saya menawarkannya kita akan membuka tuntunan dari Islam Karena itu konsekuensi keimanan kita Kalau kita ngaku beriman itu Emang kita harus mengambil tuntunan hidup itu dari Islam Sudah-sudah kita bahas itu Anissa 65 diantaranya itu sangat jelas Nanti silahkan dibuka oleh tulur-tulur Victor semua Nah kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam Maka kita akan dapati bahwa Tidak akan ada fakta lahir anak-anak Kecuali di dalamnya ada pernikahan Di dalam pernikahan itu kemudian konsep yang diberikan oleh Islam itu Jadi memang para pemimpin dari rumah tangga itu Kepala keluarganya itu adalah seorang ayah Seorang bapak gitu Yang namanya pemimpin itu Dari sisi tanggung jawab Dia memikirkan tanggung jawab utama Atau justru dia tidak punya tanggung jawab Tidak harus tanggung jawab Justru tanggung jawab utama Justru tanggung jawab utama Pemain-pemain utama atau pemain cadangan itu Boleh ada boleh tidak ada Tidak bisa Kalau kepala keluarga itu ya berarti Dia penanggung jawab utama Penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya Karena itu bagian dari kehidupan pernikahannya Dan itu bagian dari tanggung jawab pernikahan Yang harus dia pimpin dengan visi Kumpul kembali bersama seluruh keluarganya Anak istrinya semuanya Itu di surganya Allah Itu kan visi besarnya Visi besar berkeluarganya dia itu Kemudian akan di break down Kepada visi pendidikan dan pengasuhan anak Yang kemudian dia lakukan di dalam rumah tangganya tadi Karena dia adalah pemimpinnya Maka dia menjadi orang yang akan Diminta pertanggung jawaban pertama kali oleh Allah Bagaimana dia mengarahkan rumah tangganya Termasuk pendidikan anak-anaknya tadi Itu dari sisi Kalau kita memahami logikanya Kalau dia itu diletakkan oleh Allah sebagai pemimpin Ya pasti dia menanggung jawab pertama Dan kemudian Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran pun Apakah kemudian digambarkan oleh Al-Quran itu Para bapak itu sedikit ngomong Dengan anak-anaknya Ada sebuah Apa namanya Sebuah tesis ya Ada sebuah tesis yang ditulis Di oleh Sara binti Halil binti Dakhilallah al-mutiri Itu pada waktu Dia mengambil gelar magister Di Universitas Al-Umul Qura Mekah ya Tahun 1429 Hijriya Disitu dia mengambil Apa namanya Judul Hiwarul Aba Ma'al Abna Filquranil Karim Watadbikotuhu At-Tarbawiyah Dialog Antara Orang tua dengan anak Di dalam Al-Quran Dan aplikasi pendidikannya Nah Yang menarik itu Kemudian dia Dia kan menghitung Jumlah dialog-dialog Antara orang tua dengan anak Bapak dengan anak Ibu dengan anak Saudara-saudara Dengan Dengan saudaranya Dalam keluarga itu Dihitung Ketemulah bahwa Ternyata ada 17 dialog Antara orang tua Dengan anak Dalam Al-Quran Nah Dari 17 dialog Antara orang tua Dengan anak Dalam Al-Quran Itu ternyata 14 nya Itu adalah Antara bapak Dengan anak Bukan ibu Dengan anak Yang dua Itu Dialog Antara ibu Dengan anak Yang satu Tersisa itu Tidak disebutkan Ini orang tua Dengan anak Bapak atau ibu Tidak disebut Jadi Ada rinciannya Kalau mau Googling bisa Judulnya tadi itu Bisa ketemu Akan ketemu rinciannya Di surat ini Surat ini Surat ini Begitu ya Nah Dan kalau Kemudian kita cermati Nasihat Terpanjang Orang tua Kepada Seorang anak Yang itu Diabadikan dalam Al-Quran Itu dilakukan oleh siapa Kita sering sebut itu Terpanjang Terpanjang Yaitu Siapa ayo Ayah Seorang Seorang Bapak Yang solih Bukan nabi Bapak yang solih Siapa Luqmanul Hakim Kan bukan nabi Luqmanul Hakim Tapi orang yang solih Dari Tercantum dalam Quran Surat Luqman Ayat 13 Sampai 19 Itu juga Apa namanya Panjang Sekali Perbincangannya Dan mencakup Mulai dari Akhidah Sampai kemudian Bicara tentang kehidupan Juga seperti itu Itu kepada anaknya Kepada anaknya Kan gitu kan ya Kemudian Kita juga Bisa Membuka Tuntunan Yang di Apa namanya Yang disimpulkan Begitu ya Itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyum Ibnu Ibnu Qayyum Rahimahullah Yang ditulis dalam Kitab Tufatul Maulud Bi'ah Kamil Maulud Itu ya Ini sering sekali Dijadikan Tunjukan ketika Bicara tentang Parenting Nah Disitu Beliau Setelah Melakukan Kajian Terhadap Realitas Dan seterusnya Begitu ya Beliau Di dalam Kitab yang tersebut Menuliskan Bila kamu Coba Meneliti Begitu ya Kerusakan-kerusakan Yang ada Banyak terjadi Pada Aulat Pada Anak-anak Beliau Mengatakan Begitu Maka Engkau akan Menyaksikan Bahwa Mayoritasnya Keumumannya Itu Bersumber Dari Para Ayah Jadi Jadi Dari Quran Kemudian Kalau dari Hadis Itu Kita Juga Melihat Bahwasannya Rasul Juga Apa Namanya Terbiasa Memberi Nasihat Panjang Di Antaranya Itu Yang Yang Juga Sering Disebut Itu Adalah Contoh Ketika Beliau Pernah Membonceng Ibnu Abbas Hadis Ahmad Hakim Tirmidhi Yang Pada Waktu Beliau Membonceng Ibnu Abbas Itu Sambil Memberikan Nasihat Tentang Apa Namanya Tentang Akidah Tentang Bagaimana Menjalani Hidup Tentang Prinsip Hidup Saya Nukilkan Potongannya Saja Jadi Ketika Disitu Beliau Mengatakan Ketahui Wahai Ibnu Abbas Seandainya Semua Makhluk Bersepakat Untuk Membantumu Dan Apa-apa Yang Allah Tidak Takdirkan Padamu Mereka Tidak Mampu Membantumu Ini Tarkis Keyakinan Menancapkan Sebuah Keyakinan Jadi Kalau Misalkan Kamu Itu Ibaratnya Semua Orang Itu Sedang Bersekongkol Ini Yang Awal Ini Semua Orang Itu Mau Membantumu Tapi Kalau Allah Tidak Membantumu Kamu Tidak Sebaliknya Bila Mereka Berencana Menghalang Engkau Dalam Mendapatkan Apa-apa Yang Sudah Takdirkan Untuk Jadi Kalau Ada Orang Semua Yang Bersepongkol Mau Mempersekusi Menghalangi Membuat Kejahatan Pada kita Tapi Kalau Kemudian Allah Sudah Takdirkan Itu Sampai Pada kita Maka Mereka Tidak Mampu Menghalanginya Ini Penanaman Akidah Tapi Dilakukan Oleh Rasul Pada Saat Beliau Sedang Tapi Tidak Harus Maknanya Itu Alokasi Kebersamaan Waktu Bersamaan Paling Besar Tidak Harus Begitu Jadi Bukan Yang Paling Lama Ada Di Sebelah Anak Tidak Tapi Dia Tahu Apa Yang Menjadi Tugasnya Tanggung Jawabnya Dia Lakukan Peran Peran Krusialnya Dia Ada Dia Hadir Pada Saat Yang Tepat Dan Dibutuhkan Dengan Peran Yang Tepat Kita Belajar Bagaimana Pengaruhnya Itu Di antara Beberapa Nukilan Yang Saya Bisa Tunjukkan Bahwa Kalau Kemudian Islam Meletakkan Para Ayah Itu Dalam Pendidikan Anak Itu Justru Gak Ada Sama Sekali Sebuah Narasi Bahwa Dia Harus Selalu Bersama Orang Kedua Gak Penting Itu Gak Ada Dia Justru Sangat Sangat Penting Paling Penting Sangat Penting Dan Lebih Dahsyat Lagi Kalau Kita Belajar Pada Kisah Antara Nabi Yakub Dengan Nabi Yusuf Ini Untuk Kisah Ini Untuk Memberi Gambaran Betapa Hebatnya Betapa Dahsyatnya Pengaruh Seorang Ayah Pada Anak Jadi Pengaruh Ayah Pada Anak Itu Pada Level Bisa Mencegah Anak Jatuh Dari Melakukan Kemaksiatan Besar Yaitu Zina Jadi Kalau Kita Baca Di Kisahnya Nabi Yusuf Ketika Beliau Sedang Digoda Oleh Zuleha Yang Kemudian Digambarkan Sebenarnya Zuleha Condong Sangat Pengen Dengan Yusuf Tapi Yusuf Juga Demikian Ini Bukan Bertemuk Sebelah Tangan Manusiawi Keduanya Itu Memang Sama-sama Sama-sama Terbangkitkan Nalur Seksualnya Kalau di dalam Yusuf 24 Dan Sesungguhnya Si wanita itu Hamad Sudah sangat Bermaksud Melakukan Perbuatan itu Maksudnya Zina itu Kepada Yusuf Dengan Yusuf Dan Juga Waham Mabihah Gitu kan ya Dan Nabi Yusuf pun Juga Demikian Juga Bermaksud Melakukan Demikian Pula Dengan Sang Perempuan Tersebut Tapi Belakangnya Jangan diputas Disitu ya Laula Anroa Burhana Robih Gitu kan Kalau Saja Nabi Yusuf Itu Tidak Melihat Bahwa Disana Itu Ada Burhana Robih Ada Penjelasan Atau Ayat-ayat Allah Ayat-ayat Tuhannya Disitu Nah Sehingga Kemudian Membuat Apa namanya Nabi Yusuf Itu Langsung Berpaling Berpaling Dari Kerusakan Itu Tadi Jadi Dengan Demikian Agar Kami Memalingkan Yusuf Dari Kemungkaran Tersebut Dan Kegajian Tersebut Sesungguhnya Dia Adalah Termasuk Dari Hamba-hamba Kami Yang Terpilih Itu Di Dalam Sulat Yusuf 24 Kemudian Kita Akan Bisa Tahu Yang Dimaksud Dengan Burhana Robih Disitu Apa Yang Sampai Membuat Yusuf Bisa Berpaling Kalau Coba Gambarkan Itu Sudah Di Ruangan Yang Sifatnya Private Dia Sudah Mojo Orang Dua Sudah Meskipun Yusuf Dijebak Dipaksa Mojo Sudah Sepi Gak Gak Ada Justru Diamankan Oleh Si Pengawal Pengawalnya Karena Zulaha Istri dari Pejabat Jadi Disitu Sudah Sudah Berusaha Diamankan Bahwa Gak Adalah Yang Lihat Gak Ada Yang Merkogi Gak Ada Aman Lalu Kemudian Beliau Berdua Ada Ruangan Yang Tertutup Yang Sedang Kemudian Menggelora Disitu Naluri Seksual Yang Terbangkit Kok Sampai Kemudian Bisa Ketika Terpaling Ada Banyak Kasus Pada Kondisi Kondisi Seperti Ini Mau Diingetin Istighfar Istighfar Bahkan Yang Mau Diberkos Istighfar Mau Ngingetin Gitu Juga Tetap Saja Terus Nah Ini Apa Yang Burhana Robi Disini Apa Yang Sampai Membuat Nabi Yusuf Seketika Langsung Terpalingkan Berlari Kalau Dalam Ditarik Bajunya Dari Belakang Sehingga Bisa Diketahui Bahwa Yang Maksa Itu Berarti Yang Perempuan Tapi Disitu Tadi Memberikan Keterangan Ada Burhana Robi Yang Dilihat Oleh Nabi Yusuf Sampai Kemudian Bisa Membuat Hema Bihanya Tadi Itu Menjadi Hilang Nah Kalau Kita Buka Penjelasan Di dalam Tafsir Imam Ibnu Kasir Disitu Ada Penjelasan Ada Beberapa Nukilan Dari Pendapat Begitu Saya Sampaikan Secara Umumnya Disampaikan Bahwa Yang pertama Itu Gambaran Burhana Robi Itu Adalah Saat itu Nabi Yusuf Melihat Wajah Ayahnya Nabi Yaakub Sedang Menggigit Jarinya Dengan Mulutnya Artinya Itu Dilihat Oleh Nabi Yusuf Seperti Ada Bayangan Begitu Saya Nanti Terangkan Pelajaran Apa Yang bisa Kita Ambil Jadi Itu Riwayat Yang pertama Itu Diantaranya Pendapat Ibnu Abbas Mujahid Said Bin Juber Dan Seterusnya Itu Bahwa Nabi Yusuf Melihat Wajah Ayahnya Sedang Menggigit Jarinya Dengan Mulutnya Dikatakan Dilihat Yang lain Bahwa Yaakub Itu Memukul Dada Nabi Yusuf Kalau Di Pendapat Yang lain Juga Itu Dikatakan Bahwa Nabi Yusuf Melihat Nabi Yaakub Sedang Menggigit Jarinya Sambil Berkata Ada Kalimat Memanggil Yusuf Yusuf Ada Panggilan Terhadap Nama Yusufnya Kemudian Juga Ada Apa Namanya Pendapat Atau Riwat Yang Lain Yang Disampaikan Ini Ibnu Jari Ibnu Mabih Hatim Mabih Syekh Dari Kotada Dalam Ayat Tersebut Dikatakan Dia Melihat Tanda Kekuasaan Rob Yang Dengan Allah Jauhkan Dari Maksiat Telah Disampaikan Bahwa Yang Dimasukkan Terdalam Muncul Wajah Nabi Yaakub Sedang Menggigit Kedua Jarinya Sambil Berkata Yusuf Apakah Kamu Mau Mengerjakan Amalnya Orang-orang Bodoh Padahal Kamu Telah Tercatat Sebagai Salah Satu Nabi Jadi Ada Ada Sebuah Apa Namanya Sikap Menampakkan Menggigit Jari Memanggil Nama Lalu Kemudian Ada Peringatan Yang Disampaikan Apa Kamu Mengakukan Ini Tindakan Bodoh Orang-orang Bodoh Padahal Kamu Nasab Nasab Orang Soleh Terpilih Sebagai Nabi Turunan Juga Turunan Dari Nabi Nabi Jalur Nabi Begitu Jadi Jadi Kemudian Dihubungkan Dengan Padahal Kamu Itu Ada Diriwat Yang Yang Lain Dikatakan Begini Yaakub Terlihat Sedang Menghid Kedua Jarin Sambil Berkata Yusuf Disebut Namanya Lengkap Yusuf Bin Yaakub Bin Ishaq Bin Ibrahim Khalil Rahman Jadi Namanya Disebut Nama-nama Nabi Nabi Yang Menjadi Keturunannya Ke Atasnya Namamu Kalimat Yang Kemudian Nasihat Yang disampaikan Nabi Yaakub Setelah Menyebut Nama Anaknya Dengan lengkap Itu Namamu Tercatat Di antara Para Nabi Sementara Kamu Sekarang Sedang Melakukan Perbuatan Orang-orang Bodoh Jadi Disini Kalau Mau Kita Simpulkan Burhana Robih Atau Ayat Tuhannya Yang Hadir Pada Saat Itu Satu Wajah Sang Ayah Bukan Wajah Sang Ibu Padahal Ayahnya Nabi Yusuf Terpisah Dengan Nabi Yusuf Sejak Yusuf Kecil Dia Dibuang Dibuang oleh Saudara-saudaranya Di sumur Itu kan Itu kan Masih kecil Iya kan Lalu Dia Dibuang Iya Waktu Dia Besar Dibuang Dibuang oleh Zulai Dia Tidak pernah Bertemu Sama Ayahnya Tapi Kemudian Yang Datang Itu adalah Wajah Ayahnya Ini Nanti Saya Sampaikan Di belakang Jadi Ini Menunjuan Kedekatan Jadi Pertama Adalah Wajahnya Lalu Kemudian Yang kedua Kita Lihat Ada Terikan Menteriakan Atau Panggilan Nama Yang Disampaikan Yusuf Yusuf Itu Untuk Menunjukkan Nasab Kesolihan Atau Kebaikan Lalu Yang Berikutnya Adalah Adanya Teguran Atau Nasihat Yang Mengalir Itu Kan Perbuatan Orang Bodoh Kok Melakukan Kayak Gitu Kayak Gitu Jadi Dari Sini Kita Belajar Ada Beberapa Hal Yang Pertama Berarti Nabi Yusuf Itu Mempunyai Kenangan Yang Sangat Dalam Dengan Ayahnya Ada Kedekatan Sehingga Ketika Beliau Dalam Keadaan Kondisi Yang Itu Kan Kondisi Yang Sangat Krusial Kondisi Yang Kenting Yang Hadir Itu Adalah Wajah Ayahnya Berarti Ayahnya Pasti Dekat Ayahnya Pasti Dekat Lagi Nanti Pelajarannya Pada Para Ayah Supaya Pengaruh Seperti Nabi Yusuf Adalah Dekat Dengan Anakmu Ketika Kemudian Anak Itu Ada Kondisi Kenting Dia Teringat Teringat Ayahnya Kenangan Bersama Ayahnya Maka Ukirlah Kenangan Bersama Anak Kalau Kemudian Anda Tidak Pernah Dekat Dengan Anak Tidak Tidak Tulinan Bareng Terus Yang Mau Diingat Oleh Anak Itu Apa Dia Setiap Kalau Memutar Memori Masa Kecil Dia Tanya Ibunya 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 Tidak Ada Misalnya Begitu Itu Berarti Agak Sulit Untuk Berpengur Pada Cara Dekatnya Gimana Kalau Misalkan Nabi Akab Itu Gak Gak Bertemu Dengan Yusuf Ketika Waktu Kecil Kok Sampai Muncul Wajahnya Itu Dekatnya Bagaimana Jadi Kalau Kemudian Apa Namanya Apakah Ada Momentum Kedekatan Dengan Anak Itu Ada Momentum Kedekatan Dengan Anak Ada Momentum Mas Isak Membangun Kedekatan Anak Usia Dini 0-7 Dengan Ketika Usia 7 Tahun Kedua Dan Tujuh Tahun Ketiga Itu Beda Kita Ikut Sama Seperti Yang Dinasihatkan Oleh Imam Ali Kalau Membagi Periodisasi Itu Tujuh Tahun Tujuh Tahun Jadi Ada Tiga Periode Sampai Dia Umur 21 Kalau Tujuh Tahun Pertama Kalau Imam Ali Mengatakan Perlakukan Anakmu Seperti Raja Ini Kenapa Karena Karena Realita Atau Fakta Anak Pada Usia Dini Itu Memang Yang Lebih Dominan Adalah Dia Butuh Pelayanan Dia Butuh Pelayanan Dibiarkan Saja Anak Pada Usia Dini Pasti Mati Pasti Enggak Enggak Pake Disiksal Enggak Usah Pake Dibuguli Cuman Enggak 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 Jaga Dari Kedinginan Mati Maka Yang Paling Paling Utama Pada Saat Itu Memang Lihat Pasti Ada Sesuatu Ada Sesuatu Nanti Memang Kalau Didetikan Lebih Detil Lanjut Memang Ada Tangisan Itu Memutap Harus Dikenali Oleh Orang Tua Bawa Itu Bukan Tangisan Senjata Tapi Ada Nanti Mendekati Dia Sudah Mulai Mendekati Umur 7 Tahun Mulai Mengenal Tangisan Sebagai Senjata Tapi Kalau Anak Bayi Nangis Pasti Ada Apa Entah Dia BAK BAP Lapar Kepanasan Atau Sakit Atau Digigit Serangga Atau Apa Jadi Harus Dicari Memang Itu Itu Momentum Yang 0 Sampai Tujutan Pertama Itu Bagaimana Kita Menjalin Kedekatan Pada Anak Mereka Mereka Yang terlibat Dan Paling Banyak Memberikan Pelayanan Itu Yang Secara Alami Akan Dekat Dengan Anak Jadi Kalau Misalkan Ada Orang-orang Tua Yang Menyerahkannya Kepada Pengasuh Pembantu Neni Dia akan Lebih dekat Pada Anaknya Pembantunya Lebih dekat Anaknya Daripada Orang-orang Tuanya Pembantunya Kelihatan Mau pergi Anaknya Nangis Kalau Bapak Ibunya Pergi Nggak ngurus Anaknya Nangis Sampai Dewasa Dulu Saya Pernah Ada Waktu Stase Waktu Kuliah Stase Di bagian Jiwa Ada Kasus Seorang Ibu Mengeluhkan Anaknya Itu Nggak Sayang Dengan Dia Kepada Kita Konfirmasi Sang Anak Menyampaikan Bagaimana Saya Bisa Dekat Dengan Ibu Saya Saya Ingat Itu Saya Tidak Pernah Ingat Ibu Saya Saya Tidak Ingat Kalau Saya Bangun Yang Ada Namanya Itu Emak Kalau Kemudian Saya Makan Saya Ingat Dengan Emak Mandi Sekolah Sampai Waktu Sakit Dia Ingat Emak Sampai Kemudian Dia Menikah Pun Itu Kemudian Yang Memberikan Doa Yang Menyampaikan Naseh Itu Emak Bukan Ibunya Jadi Kemudian Dia Akhirnya Agak Kurang Dekat Dengan Ibunya Itu Bukan Sifatnya Dipaksa Dibangun Tidak Bisa Dibeli Kamu Yang Setiap Hari Ngeramut Tapi Nanti Dekatnya Dengan Aku Gak Bisa Jadi Memang Disitu Kalau Tujuh tahun Kedua Tujuh tahun Kedua Ini Anak Ada Dalam Usia Sedang Dibangun Keperibadian Islam Karena 14 Tahun Maksimal Dia Sudah Mukalaf Usia Setelah 14 Tahun Jadi Disini Harus Selesai Diperkenalkan Tentang Syariah Dibentuk Pemberian Islam Diajari Tentang Life Skill Diajari Tentang Bagaimana Membuat Keputusan Menyelesaikan Masalah Jadi Orang Yang Terlibat Dalam Proses Itu Menginstall Sakhova Menginstall Pemahaman Memberi Teladan Bagaimana Bersikap Bagaimana Menyelesaikan Masalah Itu Yang akan Dekat Secara Alami Dengan Anak Kalau Kemudian Orang Tua Itu Memposisikan Yang Mengambil Porsi Itu Adalah Sekolah Gurunya Saja Jadi Kayak Orang Tua Menyerahkan Anak Ke sekolah Seperti Ke laundry Pokoknya Saya Bayari Bayar Biayanya Saya Bawa Anak Saya Seperti Pakaian Dalam Keadaan Kotor Pulang Nanti Harus Bersih Saya Serahkan Ke sekolah Dia Belum Bisa Sholat Belum Ngaji Belum Sholat Pokoknya Nanti Kalau Saya Sudah Ambil Dia Sudah Harus Sholat Sudah Pinter Dan seterusnya Nah Kalau Kayak Begini Dia Memang Yang Akan Lebih Didengar Adalah Kalimat Gurunya Bukan Ayahnya Harusnya Itu Dia Tiba Disitu Nanti Kalau Masih Saya Nanya Tambahan Saya Semakin Detil Padahal Maunya Itu Nggak Jadi Itu Nanti Yang Tujuan Ketiga Juga Berbeda Ada momentumnya Kalau Kemudian Mau Singkatnya Saja Gampangnya Saja Di Antara Momentum Yang Tidak Bully Terlewat Bagi Seorang Ayah Atau Orang Tua Ketika Dia Mau Membangun Kedekatan Dengan Anak Itu Ada Namanya Dua Mas Dua Waktu Emas Dua Waktu Emas Ini Bukan Golden Period Bukan Periode Emas Bukan Kalau Di Tujuan Kedua Ini Ada Masa Masa Jangan Sampai Orang Tua Melewatkannya Yang Pertama Ketika Anak Mengalami Masalah Maka Orang Tua Bapak Harus Hadir Di Situ Untuk Kemudian Menjadi Tempat Berbagi Memberi Inspirasi Membantu Dia Menemukan Solusi Berbagi Kesedihannya Misalkan Dia Dibully Tengah Tengah Main Ada Bully Bully Luar Biasa Dia Sedih Nangis Pulang Tapi Tidak Pernah Ada Orang Tuanya Disitu Itu Sebenarnya Momentum Yang Momentum Mas Tapi Dilewatkan Yang Pertama Yang Kedua Momentum Masa Yang Ketika Dia Sedang Bergembira Dia Sedang Senang Karena Dia Sedang Berprestasi Dia Ingin Berbagi Kebahagiaan Atau Kebanggaannya Tadi Jadi Dia Menang Lombah Dia Merasa Berhasil Melakukan Sesuatu Suka Dia Pengen Cerita Itu Ternyata Bapak Ibu Tidak Ada Lalu Kemudian Ada Orang Tidak Ada Setiap Hari Tapi Kami Di Akhir Pekan Punya Quality Time Waktu 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 Berkualitas Persoalannya Adalah Yang Pertama Sebenarnya Bagaimana Kualitas Itu Bisa Kita Dapatkan Kalau Kuantitas Ada Kalau Tidak Ada Alokasi Waktunya Yang Cukup Bagaimana Kualitas Itu Bisa Ada Yang Kedua Di Antara Kualitas Tadi Ketika Anak Kita Menghadapi Situasi Yang Membutuhkan Kita Dan Kita Ada Gitu Pasti Ada Tadi Senang Pasti Menghiburnya Membantu Solusinya Adanya Momentum Dia Senang Dia Bergembira Dia Mendapati Masalah Mendapatkan Bullying Itu Tadi Tidak Milih Di Akhir Pekan Tidak 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 Anus Waktu Di Akhir Pekan Pada Waktu Bapak Ibu Ada Yang Ajak Jalan Jalan Semua Orang Makan Makan Masa Ada Disitu Sudah Lewat Mungkin Dia Ketemu Orang Tuhanya Dan Seterusnya Itu Tadi Menjawab Pertanyaan Gimana Dekatnya Saya Kembali Ke Kisahnya Nabi Yusuf Tadi Tentang Bagaimana Pelajaran Bisa kita Ambil Tentang Bagaimana Menjadi Ayah Yang Berpengaruh Pada Anak Jadi Tadi Pertama Ayah Harus Dekat Dengan Anak Seperti Contohnya Nabi Yakub Tadi Kemudian Muncul Secara Tidak Direncanakan Yang muncul Bayangan itu Hadir Mengingatkan Nabi Yusuf Ketika Dalam Keadaan Genting Itu Menunjukkan Ada Kenangan Kedekatan Sang Bapak Dengan Anak Itu Dengan Kualitas Yang Bagus Dekat Ada Kenangan Kalau Kemudian Kita Tidak Pernah Menjalin Kenangan Tidak Pernah Ada Momentum Kita Ngajarin Anak Ngaji Duduk Waktu Salat Bareng-bareng Ada Goyon Anak Mau memuter Memori Kenangan Itu Tidak Nemu Jadi Tadi Kalau Mas Isang Nanya Bagaimana Dekat Memang Harus Ada Interaksi Supaya Dekat Itu Tidak Mungkin Tidak Berinteraksi Ada Komunikasi Ada Interaksi Ada Kenangan Yang Dibangun Itu yang Pertama Lalu Yang Kedua Juga Juga Bisa Kita Ambil Kedekatannya Dilihat Dari Yusuf Ketika Memandang Wajah Ketika Melihat Wajah Nabi Aku Hadir Itu Dengan Ekspresi Yang Beliau Kenali Ya Kan Itu Ekspresi Yang Memegi Jari Memukul Dada Itu Nabi Yusuf Langsung Mengenali Bahwa Itu adalah Ekspresi Ketidak 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 Sepakatan Ketidak Senangan Ketidak Dilewan Orang Ayahnya Kepada Dirinya Apa yang Dia Lakukan Kalau Dia Tidak Dekat Tidak Ngerti Kalau Anak Itu Dekat Dengan Orang Tua Dekat Dengan Ayah Dan Ibunya Bapaknya Ngangkat Tangan Jari Angkat Jari Dia Tahu Itu Peringatan Contohnya Atau Wajah Memikmuka Berubah Saja Orang Tua Dekat Dengan Anak Anak Tahu Ayah Saya Marah Tidak Kedekatan Terus Kemudian Yang Berikutnya Beliau Memanggil Nama Nabi Yaakub Memanggil Nama Yusuf 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 Itu Menyentakkan Memori Panggilan Orang Tua Kepada Anak Itu Penting Mas Isak Mas Isak Harus Punya Panggilan Dan Harus Biasa Memanggil Nama Anak Nama Panjang Atau Nama Panggilan Saja Terserah Bahkan Kita Biasanya Punya Panggilan Macem Kalau saya Terbiasa Karena Anak Saya Lagi Lagi Semua Dan Bapaknya Lagi Lagi Terbiasa Memanggil Soleh Nama Anak Saya Hafid Hafid Soleh Yang Soleh Anak Soleh Yang Besar Namanya Ahmad Soleh Dikira Namanya Soleh Soleh Jadi Kita Itu Sebenarnya Mungkin Hari Ini Ada Anak Yang Masih Ada Orang Tuanya Kemudian Kita Sering Dipanggil Orang Tua Tertandung Dalam Panggilan Itu Sebenarnya Ada Memori Atau Ada Pemahaman Tertentu Dalam Panggilan Itu Misalkan Begini Ada Orang Tua Yang Ingat Dan Manggil Anaknya Hanya Untuk Hal Misalkan Mau Nyuruh Saja Atau Mau Marah Saja Jadi Misalkan Ibunya Masih Seng Ini Manggil Misalkan Oh Mana Pemaneh Mungkin Ada Yang Anak Mengingat Ketika Nama Dipanggil Mungkin Orang Sudah Ada Dia Kangen Namanya Dipanggil Karena Ketika Dia Dipanggil Begitu Gimana Kabarnya Tadi Sekolahnya Soleh Dia Jadi Ingat Orang Tua Ibunya Dulu Begitu Bapaknya Misalkan Gimana Tadi Hafid Begini Begitu Ketika Namanya Dipanggil Ada Rentetan Kasih Sayang Kenangan Terekam Makanya Kemudian Buat Itu Dalam Panggilan Ketika Menjalin Dengan Anak Dan Manggil Nama Anak Itu Lekatkan Pada Panggilan Itu Memang Memori Yang Bagus Gitu Bukan Suara Tegas Ayah Itu Nanti Akan Bisa Menggugah Anak Dari Keterlurutan Dia Pada Waktu Dia Mau Melakukan Kesalahan Itu Yang Berikutnya Mas Isak Yang Berikutnya Itu Di dalam Kisah Nabi Yaak Tadi Juga Diikuti Dengan Memberikan Nasihat Ini Kan Perbuatannya Orang Bodoh Kamu Lakukan Apalagi Kemudian Ditambah Dengan Kamu Itu Turunannya Bin Yaakub Bin Ibrahim Gitu Kan Kalo Kita Gak Nyebutnya Turunan Nabi Kamu Ini Turunan Bapak Bapak dan Ibu Memang Bukan Orang Kaya Juga Bukan Orang Yang Sekolah Tinggi Tapi Bapak dan Ibu Itu Orang Yang Soli Soli Gitu Kan Kita Bisa Bilang Begitu Kita Bisa Menyampaikan Nasehat Nasehat Saya Ambil Yang Nasehat Dulu Yang Tentang Profil Nanti Dulu Tentang Nasehat Tadi Itu Juga Gini Jadi Gini Mas Isak Pelajaran Itu Adalah Bahwa Seorang Bapak Itu Juga Harus Terbiasa Untuk Bisa Berpengaruh Dia Harus Terbiasa Memberikan Nasehat Nasehat Pada Anak Jadi Makanya Gak Boleh Jadi Ayah Yang Bisu Gak Boleh Jadi Ayah Yang Diam Gak Boleh Jadi Dia Harus Terbiasa Memberikan Nasehat 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 Itu Kalau Hari Ini Kayaknya Anak Itu Tidak Dengerin Kayaknya Tidak Ngereken Yakin Seperti Pada Kisah Ini Pada Saat Anak Itu Misalnya Dia Sudah Dewasa Mungkin Dia Sedang Kuliah Luar Kota Mungkin Dia Sedang Kerja Merantau Kemana Atau Mungkin Dia Sudah Menikah Dan Menghadapi Situasi Berat Dia Akan Kalau Dia Punya Nasehat Yang Menurut Dia Itu Bisa Dia Putar Dia Akan Putar Itu Untuk Mengingatkan Dia Oh Yombien Bapak Aku Pernah Cerita Kita Itu Hampir Pernah Loh Diusir Dari Rumah Ini Enggak Waktu Waktu Ayah Dulu Kumpulkan Kamu Waktu Kecil Kecil Ini Misalnya Contohnya Saya Masih Bisa Mengingat Ini Ini Nasihat Ayah Saya Jadi Enggak Kalian Dulu Ketika Masih Kecil Kecil Ayah Kumpulkan Semua Lalu Kemudian Ayah Beritahu Sholat Sholat Malam Sholat Sunnah Doakan Pokoknya Yang Ayah Dan Ibu Hajatkan Semoga Dikabulkan Allah Kita Tidak Waktu Kecil Kita Yang Kita Ingat Apa Ternyata Ketika Bisa Diberitahu Sudah Hampir Saja Kita Sudah Diusir Dari Rumah Ini Mungkin Pada Waktu Itu Suatu Saat Anak Yang Dikasih Nasihat Menghadapi Situasinya Sama Kemudian Ingat Nasihat Ayah Saya Dulu Atau Ketika Apalah Itu Bisa Diputer Bayangkan Kalau Kemudian Bapak Bapak Yang Bisu Tanda Kutip Isok Ngomong Saja Tapi Yang Dia Ingat Oleh Anak Gajet Saja Rebahan Kurang Komunikasinya Tidak Pernah Kasih Nasihat Oh Diputer Apanya Mau Dia Ingat Apa Nasihat Orang Tua Saya Tidak Bisa Habis Jadi Itu Nasihat Kemudian Nasab Nasab Itu Pelajarannya Apa Kita Bukan Nasab Nabi Tapi Kita Orang Soleh Orang Teladan Kalau Bapak Ini Orang Baik Ibu Orang Baik Gak Ada Di Dalam Riwayat Kakek Nenek Yang Pezina Yang Gak Solat Itu Gak Ada Itu Ketika Kalimat Itu Disampaikan Itu Berarti Haruskan Dia Teladan Karena Tidak Mungkin Dia Mengatakan Bapak Itu Juga Orang Baik Dia Orang Baik Maka Jadi Baik Kita Potong Disitu Habis Waktunya Baik Kita Kita Ke Jeddah Terlebih Dahulu Menarik Sekali Ini Parenting Pembahasan Mengenai Seorang Ayah Jadi Memang Tidak Diragukan Lagi Justru Besar Sekali Pengaruh Seorang Ayah Kepada Seorang Anak Bahkan Bukan Hanya Anak Keluarga Maupun Generasi Baik Kita Ke Jeddah Terlebih Dahulu Jangan Kemana Mana Tetap Di Fajara Siar El Victor Ya Baik Dolor El Victor Kita Lanjutkan Kembali Ya Ustadah Ini Sudah Masuk Dua Pertanyaan Yang Pertama Ini Kalau Misalkan Seorang Anak Ini Dekat Kepada Orang Tua Apakah Tidak Menunjukkan Dia Tidak Mandiri Atau Dikatakan Manja Yang Ketua Mengenai Doa Khusus Supaya Anak Ini Terhidar Dari Hal-hal Zinah Itu Bagaimana Yang Pertama Dekat Itu Tidak Sama Dengan Manja Justru Manja Itu Lebih Kearah Ketidak Mandirian Ketidak Mampuan Dia Mengambil Keputusan Yang Tempat Pada Saat Dibutuhkan Ketidak Mampuan Dia Mengelola Dirinya Sendiri Enggak Mandiri Itu Baru Manja Karena Dia Tidak Dia 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 Dengan Kemampuan Untuk Persikap Dengan Tegas Mengambil Keputusan Pada Saat Dibutuhkan Nah Ketegasan Itu Ini Yang Kadang-kadang Orang tua Lupa Ketegasan Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang tua Kalau Dia Dekat Dengan Anak Kita Mau Tanda Kutip Keras Atau Negesi Anak Itu Tidak Akan Sanggup Marah Itu Terhadap Hal-hal Yang Memang Bertentangan Dengan Syariah Allah Kita Harus Marah Menampakkan Ketidak Setujuan Ketegasan Itu Kemampuan Untuk Bersikap Dengan Tepat Tanpa Ada Kompromi Tegas Kalau Kemudian Marah Tidak Harus Dengan Teriak Teriak Jadi Tegas Tidak Tidak Sama Dengan Teriakan Atau Volume Suara Tertentu Tidak Tidak Bermakna Tegas Itu Lebih Kepada Dia Mengambil Sikap Dengan Tepat Tanpa Kompromi Tegas Jadi Kalau Ayah Pada Saat Dibutuhkan Harus Diambil Tindakan Ayah Yang Diambil Tidak Kemudian Ragu-ragu Atau Tidak Berani Kalau Orang Tua Itu Saya Terangkan Dari Sisi Kenapa Kalau Orang Tua Tidak Dekat Dia Akan Sulit Untuk Tegas Kalau Misalkan Dia Tidak Dekat Dengan Anak Dia Sebenarnya Merasa Insecure Akan Hubungannya Dia Dengan Anak Maka Dia Akan Kesulitan Mau Ngomong Misalkan Anak Itu Melakukan Kesalahan Muka Aurat Mau Dia Dia Mau Menasehati Itu Karena Dia Merasa Insecure Dengan Hubungan Dia Dengan Anak Nggak Merasa Sudah Kokoh Hubungan Dia Dengan Anak Dekat Maka Dia Takut Kalau Saya Marah Sekarang Saja Saya Nggak Ngomong Macem Macem Saja Saya Biarkan Saja Dia Sudah Sudah Purian Nanti Kalau Saya Larang Nggak Boleh Pulang Malam Dia Bisa Mingkat Nanti Sama Pacarnya Kenapa Dia Sampai Begitu Nggak Berani Akhirnya Nggak Berani Negesi Nggak Berani Negesi Karena Dia Nggak Dekat Kalau Indikator Kita Itu Dekat Dengan Anak Kita Itu Bisa Ngobrol Apa Saja Dengan Anak Dan Nggak Perlu Kemudian Harus Noto Ngomongan Kesulitan Untuk Memulai Hangat Dekat Itu Akan Membuat Kita Bahkan Bisa Bicara Hal-hal Yang Paling Sulit Sekalipun Dan Akan Terasa Menyakitkan Sekalipun Bagi Anak Tapi Dengan Kondisi Yang Tetap Dekat Karena Dia Merasa Bahwa Nasihatnya Itu Bukan Orang Tua Saya Karena Benci Tidak Dekat Biasanya Saja Nggak Ngasih Perhatian Ketika Kemudian Disitu Ada Larangan Memang Bonci Bapak Itu Namanya Akhirnya Membuat Orang Tua Tidak Berani Tegas Kemudian Kalau Doa Apa Saja Yang Kemudian Dari Hati Sampaikan Dengan Bahasa Kita Sendiri Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Terserah Lebih Spesifik Yang Ibu Minta Monggo Allah Maha Mendengar Segala Doa Dan Permintaan Kita Dan Berkuasa Untuk Mengapulkannya Itu Dari Sisi Pertanyaan Tadi Ada Lagi Telepon Boleh Boleh Masih ada 5 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Bu Pira Suaranya Kurang Keras Kurang Keras Suaranya Ini Suara Musik Mobilnya Ini Suara Orang Telepon Juga Ya Masya Allah Kalau bersama Dengan Ustaz Fahil Ini Luar biasa Gak bisa Selalu Belum Tuntas Notari Yang Diberikan Masya Allah Mungkin Saya Saya Pingin Itu Mungkin Satu Tema Itu Dibuat Dua Sesi Sehingga Tanya Jawabnya Dialognya Itu Kita Itu Bisa Lama Kalau Dibagi Dua Sesi Nanti Sudah Lupa Kan Satu Bulan Sudah Satu Bulan Makanya Saya Bincang Tadi Khusada Dua Jam Ini Harusnya Selalu Menarik Dan Belum Tuntas Ketulian Bikin Saya Gemet Selalu Nanti Kita Akan Podcast Saja Sada Ya Insya Allah Mungkin Youtubenya Diberikan Gitu Ya Ya Insya Allah Yang Saya Tanyakan Ini Ustaz Jadi Memang Apa Kita Kehilangan Peran Ayah Ini Sudah Sudah Sangat Ya Hampir Parah Ya Kita Juga Merasakan Sendiri Bahwa Supaya Aku Ngerjakan Di rumah Lagi Jadi Tulang kerja Layak-layak Youtube Misalnya Youtubekan Lihat Sesuatu Yang Tanya Itu Untuk Menenangkan Gitu Ini Yang Saya Bikin Gemet Padahal Untuk Menenangkan Dengan Penenangkan Dari Presnya Dia Di 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 Luar Itu Kenapa Apa Anak Saya Juga Komplen Aku Dilarang Permainan Jajan Tapi Kalau Ayah Ulang Juga Jajan Gitu Kan Kembali Lagi Ke saya Nanti Kita Belum Bahas Peran Ibu Meningatkan Lagi Bahwa Kita Sama-sama Karel Ya Saling Supaya Menghindari Pertengkaran Menghindari Gak Enak Di depan Anak Anak Terlalu Nalah 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 Namanya Sebuah Karakter Dilihat Anak Kan Bagaimana Saya Berpengar Terima kasih Ngomong Ke suami Ini Agar Yuk Dipungsikan Ya Bacarani Ini Kean Anak Soalnya Beratnya Kutus Berkarakter Terima kasih peran ibu untuk menghebatkan ini yang belum sempat baik saya tutup lanjut dengan sebuah ini ada sebuah statement statement yang sangat menarik yang disampaikan oleh John Jacques Rousseau kita mengenalnya namanya itu seorang filosof Perancis yang dia itu menyimpulkan dari pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa orang-orang sukses terhadap fenomena orang-orang sukses di masyarakatnya yang kemudian setelah dia telusuri, ternyata itu adalah orang-orang yang dia itu yatim, anak-anak yang tidak berayah tidak berayah, dalam arti mati, ayah mati ketika masih kecil, nah dia mengatakan begini akhirnya dia menyimpulkan hadiah terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya, ialah hanya jika engkau meninggalkan anak-anak kalian itu karena kematian di usia awal-awal kehidupan mereka coba, kesimpulannya dia itu loh jadi hadiah terbaik bapak itu bapak itu mati pada waktu hari-hari saya jilis loh itu kan ironi sebenarnya dia kenapa kok dia begitu karena dia mengatakan setelah mengamati itu tadi dia mendapati mengapa ketika bapaknya itu meninggal ketika masih kecil kemudian ternyata itu menjadi sebuah faktor yang membuat anaknya jadi sukses itu dia mengamati ketika itu ibu mengambil porsi mengambil porsi peran yang kemudian menggantikan anak menggantikan ayahnya untuk membesarkannya meskipun gak ada ayah tapi dia berusaha menghebatkan profil ayahnya nah jadi kan anak ini kan gak kenal ayahnya ketika dia itu sedang menghebatkan anaknya ngajari anaknya yang baik-baik yang hebat-hebat itu dia itu munculkan profil ayahnya itu bapak itu begini-begini begini yang hebat-hebat yang bagus-bagus menceritakan kepadanya padahal kan meskipun seandainya gak seperti itu kan gak bisa dikonfirmasi karena ayahnya sudah meninggal ngerti maksud saya nah jadi pelajarannya apa ini kalau bagi bagi kita itu ya bagi kita ini sesuatu yang sangat ironi ini ini justru harus menjadi renungan yang pertama kalau bagi para ibu ketika pun tidak ada bapak mungkin karena kalau Allah ada yatim orang sekuler pun itu ternyata bisa merubah kondisi itu menjadi kebaikan artinya sang ibu pun itu tetap bisa kemudian memunculkan profil sosok ayah itu dengan hebatnya dia bisa membackup disitu gitu kan ya dia bisa menghebatkan suaminya nah masa kemudian apa namanya ketika kemudian hari ini ada bapaknya masih ada gak mati gitu loh anda gak mau menghebatkan suami anda karena saya ironis malahnya ironis karena saya pernah melihat di sosmed itu ada anak kecil mungkin 3 tahun 4 tahun dia ngamuk-ngamuk sama ayahnya yang kata sedang bekerja lalu nyebut-nyebut kata-kata bapak ini gak gak punya uang suka kasbon miskin begitu-begitu kalimatnya apakah itu anaknya yang apa namanya sumber dari kalimat itu menurut saya tidak jelas tidak kok bisa dia itu kemudian berkata seperti itu itu pasti siapa siapa bapak itu mau bilang ke anaknya kan gak mungkin bapak itu kan gak mungkin jadi disitu itu ini ada ibu yang sebenarnya dia gak dia sadari dia sedang menjatuhkan dia sedang meruntuhkan kehebatan sang bapak dia bukan malah mehebatkan suami tapi dia malah menghancurkannya itu itu ibu untuk bapaknya loh pak ini loh pak pada kisah-kisah yang disimpulkan oleh si jijero itu bapaknya itu mati itu bisa jadi hadiah terbaik pada waktu dia meninggal ketika anak-anak itu belum kenal dia masa yuk anda itu gak merasa tergerak apa namanya hari ini itu anda itu masih hidup apa anda ingin kemudian menjadi teladan terbaik yang sesungguhnya nyata bukan ditunggu matinya gak bisa dikonfirmasi lalu dihebatkan dalam ide oleh ibunya padahal gak seperti itu profilnya coba kalau hari ini masih ada masih hidup masih bersama anak-anak hebatkan jadilah teladan yang hebat gitu ya jadi ini dua-duanya itu harus kerjasama jangan jangan musuhan ya jangan musuhan saya mohon maaf sekali tidak ada apa namanya mungkin tidak bisa semua pertanyaan yang masuk dan apa yang saya siapkan bisa saya sampaikan semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati